Dibuga ditabrak kapal ponton, akibatnya satu perahu nelayan tenggelam. Peristiwa itu terjadi di perairan Tanjung Pasir sekirat pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI Tarakan, Rustan mengatakan, perahu tersebut milik Tuwo, warga Kelurahan Lingkas Ujung. Diketahui saat itu, Tuwo bersama kedua rekannya memasang jaring dan tidur di atas perahu. Rustan menjelaskan, saat tidur, tiba-tiba perahu mereka ditabrak oleh kapal ponton batu bara yang kosong. Usai ditabrak kapal ponton, perahu milik Tuwo langsung tenggelam. Beruntung ketiga nelayan yang berada di atas perahu berhasil menyelamatkan diri. Ketiganya pun berpegangan di kapal mereka yang terbalik dan sedang mengapung. Saat pagi sekira pukul 6, ketiganya pun dievakuasi. Pada saat kejadian lanjut Rustan, kapal ponton yang menabrak perahu nelayan tak menyadari akan kejadian tersebut. Sehingga dari pukul 3 dini hari, ketiga nelayan tersebut hanya bisa berpegangan sambil menunggu adanya kapal yang melihat untuk membantunya. Untuk menindaklanjuti kejadian itu, ketiganya sudah melaporkan hal tersebut ke Satpol Air Polres Tarakan. Pihaknya berharap, ponton yang menabrak bisa ditemukan pihak kepolisian mengingat korban yang mengalami kerugian. Sementara itu, kasat polair Polres Tarakan AKP, si Tanggang membenarkan adanya aduan yang diterima pihaknya terkait kejadian tersebut. Saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap kronologis kejadian.